assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman baiklah kali ini kami akan mereview entok yang sudah lama berada di kandang kami entok itu sudah berumur hampir satu setengah tahun yang ini teman-teman jadi entok hasil silangan tapi ada yang aneh teman-teman jadi sekian lama kami membelihara entok ini sudah hampir satu setengah tahun entok ini tidak pernah dikawin pejantan tidak ada yang mau membuahi entok tersebut entah kenapa kami juga belum mengetahui secara pasti faktor apa yang menyebabkan pejantan-pejantan enggan untuk mendekati entok yang satu ini perlu teman-teman ketahui bahwa entok ini adalah hasil persilangan dari yang pertama itu bebek dikawin pejantan dengan entok petina kemudian menghasilkan anakan serati kemudian serati itu disilangkan dengan entok jantan dan akhirnya keluarlah entok yang semacam ini teman-teman jadi bulunya berwarna hitam dan putih sudah tidak ada warna bulu bebeknya kemudian posturnya sudah hampir lebih sama seperti entok petina pada umumnya nah si jantan rambun ini juga dia tidak mau mengawin entok tersebut teman-teman mungkin dari segi apa kami juga dikurang tahu jadi kami akan tetap memelihara selanjutnya mudah-mudahan ke depan ada pecantan yang mau membuahi entok ini kalau kita lihat secara seksama teman-teman bisa memperhatikan jadi bentuk badannya itu walaupun besar tapi bentuknya terlihat bulat teman-teman beda dengan entok pada umumnya kalau entok petina itu biasanya badannya itu lebih lebar jadi tidak bulat seperti entok silangan yang satu ini kemungkinan itu juga menjadi salah satu faktor penyebab entok jantan tidak mengawin entok serati ini karena mungkin dari pandangan entok jantan itu aneh teman-teman tidak seperti entok pada umumnya kalau untuk segi warna bulu menurut saya sangat bagus karena dia memiliki bulu yang sangat mengkilap dan itu sangat cantik teman-teman kalau menurut teman-teman senior yang datang ke tempat saya dia bilang ini adalah entok serati dan mempunyai banyak keunggulan yang pertama yaitu biasanya telurnya itu banyak teman-teman kalau memang dia itu ketina kemudian dari segi pengeraman untuk entok serati ini sangat pandai teman-teman dia itu sangat piawe dalam merawat telur yang sedang sedang di erami kemudian untuk kapasitas pengeraman untuk entok silangan seperti ini yang teman-teman saya sampaikan itu mereka mengatakan bahwa entok seperti ini akan sangat kuat dan mampu mengerami ini telur sekitar 30 butir dalam satu pengeraman jadi menurut saya itu sangat luar biasa kalau memang benar seperti itu kita bisa jadikan entok yang semacam ini sebagai pengganti mesin tetas sehingga kita akan dimudahkan lagi dalam peternak entok sistem pembibitan nah karena kami belum mengetahui pastinya seperti apa jadi kami akan terus merawatnya mudah-mudahan ke depan dia akan ada pejantan yang mau mengawinnya kemudian bisa bergelor dan mengeram nah untuk pertumbuhan badan karena kita rawat dia sedari kecil jadi kami tahu bahwa pertumbuhan dari entok ini sangat pesat teman-teman jadi kalau nanti ada anakan dari entok silangan ini kemungkinan akan mewarisi gen dari induknya yaitu pertumbuhan badan yang sangat cepat nah teman-teman bisa lihat di sebelahnya ini adalah salon pejantan teman-teman dia kira-kira sudah memasuki umur 4 bulan setengah jadi mudah-mudahan dia nanti bisa ataupun mau mengawin entok silangan tersebut teman-teman jadi ini memang kita pilih kemarin yang kita besarkan dari DOE kemudian kita pilih yang paling bagus kita rawat dan kita jadikan bahan untuk dijadikan pacel nah kemudian teman-teman bisa lihat entok di tempat kami ini sedang dalam istirahat siang teman-teman jadi kalau siang memang seperti ini dia bersantai-santai bermalas-malasan duduk dan termenung seperti itu teman-teman jadi tidak ada aktivitas yang begitu sibuk hanya duduk berdiam diri teman-teman karena kondisi sudah kenyang juga dan kalau siang biasanya karena trik matahari akhirnya mereka berteduh dan bersedarahat dan sebagian ada juga yang tidur baiklah itu dulu dari perjumpaan kita kali ini semoga bermanfaat saat dan jangan lupa like share comment dan subscribe teman-teman dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya salam peternakan talk salam sukses untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati